Pemerintah prihatin atas meninggalnya korban ledakan bom Samarinda yang masih di bawah umur. Pemerintah berharap selain deradikalisasi, pendagakan hukum yang tegas harus dilakukan sebagai efek cerah kepada pelaku. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyayangkan munculnya korban meninggal dunia dari tragedi bom gereja Samarinda. Menurut Pram, kejadian bom ini seharusnya tidak terulang karena harus menelan korban anak kecil di bawah umur. Oleh karena itu pemerintah meminta Badan Nasional Penunggulangan Teroris melakukan tindakan tegas terhadap pelaku di samping program deradikalisasi. Ya ada dua tahapan yang harus dilakukan, ada dua tahapan. Proses deradikalisasi tetap harus dilakukan. Bahwa program ini tidak 100% berhasil kenyataannya yang terjadi di Samarinda kemarin. Tetapi banyak juga yang berhasil, bahkan para pelaku-pelaku utama dulunya yang dianggap sebagai guru itu akhirnya mereka ikut dalam program deradikalisasi dan mereka membawa pengaruh yang positif bagi umatnya. Sekali lagi, yang pertama program deradikalisasi tetap harus dilakukan dan ini merupakan pekerjaan di BNPT. Tetapi yang kedua penegakan hukum juga penting. Terima kasih.